Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ibrahimi Art Movie Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara Mengeblurkan background Dalam suatu video Kalau dalam foto sudah biasa ya Di sini dalam suatu video Supaya videonya terkesan Cinematic Atau terkesan Bokeh ya teman-teman Teknik bokeh ya Biasanya yang dipakai oleh Sebagian besar Film-film Di Premiere Pro Di sini Saya akan Tampilkan Contohnya sudah yang ada di depan Dan ini saya akan tampilkan lagi Hasilnya ya Caranya sangat gampang Dan sangat mudah sekali Teman-teman ya Dalam membuat backgroundnya itu Menjadi blur Di Premiere Pro Oke seperti apa caranya Mari kita Simak tutorial berikut ini Teman-teman ya Oke Pertama di sini Saya akan hapus dulu Untuk efeknya ya Oke Lalu blurnya ini juga Saya hapus Oke Ini adalah video aslinya Seperti ini ya Teman-teman ya Oke video aslinya Seperti ini Memang videonya Ngeblur Cuman tidak terlalu Ngeblur ya Kita akan Buat videonya ini Backgroundnya Menjadi blur Yang mana kita Bisa mengatur Akan tingkat Keblurannya Teman-teman ya Caranya gimana Teman-teman pergi ke efek ya Kalau teman-teman Tidak keluar Untuk Apa namanya Menu Opsi efek ini Teman-teman bisa klik di window Klik efek ya Oke kalau sudah Kita tekan Atau kita klik di pencarian Namanya Gaussian Blur ya Lalu kita drag Taruh di videonya Oke Selanjutnya Di efek kontrol Oke Di efek kontrol Di sini ada Yang namanya Free draw Iya Atau seperti pensil ini Kita akan seleksi Bagian orangnya Teman-teman ya Oke Kita akan seleksi Bagian orangnya Seperti ini Oke Seleksinya ya Jangan terlalu rapi ya Kalau seandainya Teman-teman Ingin hasil yang maksimal Saya sarankan Yang serapi mungkin ya Dalam Menseleksi Videonya Teman-teman Atau objeknya Oke Seperti ini Oke Di sini sudah saya seleksi Teman-teman Selanjutnya Dimas Feather Ini adalah tingkat Kelembutannya ya Tingkat kehalusan Daripada yang Di Seleksi ini ya Tantan bisa Kasih 75 ya Oke Selanjutnya Di Mask part Ini ya Kita akan Keyframe Kita akan Arahkan Timeline-nya Kedepan ya Di awal ya Lalu kita Tekan yang Lingkaran kecil Lalu tekan Bagian sini Untuk men-tracking Tontonnya Kita tekan Oke Maka proses Tracking akan Segera dilaksanakan Dan tinggal kita Menunggu Hanya sebentar Untuk tingkat Lama trackingnya Itu tergantung Spek PC Teman-teman ya Oke Oke Kalau sudah selesai Disini masih Tidak kelihatan Ngeblurnya Tonton bisa atur Di blurinus Disini ya Tonton bisa Kasih 50 Lihat Perbedaannya Ya Disini yang Ngeblur adalah Objectnya Supaya yang Ngeblur itu adalah Backgroundnya Maka oleh Sebab itu Teman-teman Tekan di bagian Inverted Ya Disini Inverted Kita centang Tonton Maka Hasilnya akan Menjadi seperti ini Oke Maka hasilnya Akan menjadi Seperti ini Ngeblurnya Kita bisa Atur ya Oke Mungkin Sekitar 30-an lah 30 ini Cocok Sudah Oke Maka hasilnya Menjadi seperti ini Tonton Oke Sangat mudah Dan sangat Gampang Dalam Pembuatannya Dan ini Tonton Juga bisa Apa ya Diedit Di kontennya Teman-teman Terutama Film-film pendek Itu Supaya terkesan Sinematik Teman-teman Oke Mungkin sekian Videonya Semoga bermanfaat Yang baru Mampi di channel ini Jangan lupa Subscribe Like dan Share Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax